Di lantiknya Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, diharapkan dapat meneruskan kebijakan pendahulunya, Hadi Cahyanto. AHY diharapkan memiliki keberanian lebih dalam memberantas praktik mafia tanah yang merugikan rakyat miskin di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Rekonsiliasi Masyarakat Indonesia, Sekjen Rekat Indonesia, Heikal Safar, yang juga memberikan ucapan selamat atas pelantikan AHY. Heikal menekankan dukungannya terhadap AHY sebagai politisi muda potensial yang dapat menyegarkan kinerja Kabinet Indonesia maju. Ia berharap AHY dapat melindungi aset-aset negara dan menggunakan mereka untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Heikal juga menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan kementerian yang dipimpin AHY dalam menyelesaikan program-program prioritas, termasuk penerbitan sertifikat elektronik secara masif. Pelantikan AHY sebagai Menteri Yater BPN dilakukan oleh Presiden Jokowi pada 21 Februari 2024, menggantikan Hadi Cahyanto yang dipindahkan ke posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menkopol Hukam. Pelantikan ini bersamaan dengan pelantikan sejumlah menteri lainnya untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Makruf Amin hingga akhir masa jabatan periode 2019 hingga 2024. Proses pelantikan tersebut sesuai dengan keputusan Presiden, Kepres, Republik Indonesia No. 34 P tahun 2024 yang ditetapkan pada 20 Februari 2024.